Jadi ketika kita mau ditanya, besok Jakarta mau seperti apa? Kita pun question mark gede itu, ini mau jadi apa ya? Apakah mau jadi sentral ekonomi? Tapi dimulai dari mana? Jadi masalah kekhususan ibu kota itu dengan DKJ ini banyak hal yang suprastruktur yang harus sebenarnya dibicarakan dengan kita semua. Tapi ini kan diputus sendirian aja. Jadi secara sepihak dong, bisa dibilang. Ya hari ini ya faktanya seperti itu, DPR dengan pemerintah pusat ya kan? Karena memang domainnya di situ, awal itu. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi malah menciptakan konglomerasi-konglomerasi baru yang itu-itu saja sehingga menekan para masyarakat. Dan jadi timpang banget ya. Hari ini kalau kita bicara tentang kemacetan, solusinya bukan kita mengganti dengan mobil listrik. Solusinya pasti kita harus membangun transportasi massal yang integrated. Jadi siapapun yang mau berkontestasi di Jakarta, dia harus siap. Karena dia akan diuji dalam segala aspek. Dari hal yang ringan, menengah, sampai kualitas yang sangat berat sekalipun, dia harus bisa menjawab itu. Jakarta ini kan pusat perekonomian. Tapi kok masih banyak pengangguran ya? Ini kan aneh ya. Kok banyak orang-orang yang nggak ke-link dengan adanya sesuatu source of lapangan pekerjaan? Kita jangan hanya memikirkan ngasih makannya saja. Tapi kita mikirin nih, lapangan pekerjaannya, umpannya. Untuk masa depannya dia juga kan? Karena yang dibutuhkan bukan hanya makan siap. Dia butuh juga sarapan dan makan malam. Wah, iya bener-bener. Saling memaafkan, satu sama lain, yang mungkin dalam kontestasi pilek, pilpres itu saling gontok-gontokkan, saling serang kanan kiri, ya saatnya kita kembali untuk membangun bangsa dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik. Mungkin boleh dibaca. Ini culo deh. Saya salah dalam melakukan prediksi. Halo semuanya Sobat Medkom, ketemu lagi di Kepo, kenal politik. Kali ini bareng aku, Glorinata, kalau biasanya bareng Theo. Nah, sekarang kita ada kedatangan tamu spesial, calon gubernur muda berbakat dari Partai Nasdam, yaitu kakak Wibi Andrino. Kumpul tangan dulu. Ini berat sekali loh labelnya, calon gubernur muda. Yang Wicis itu, belum. Belum, Glor, belum. Belum diputuskan nih? Enggak, lahir batin gue belum siap. Oke, tapi mulai dari bajunya udah batik, warna biru, ini kenapa nih kak? Oh iya. Pengen nunjukin apa sih? Kenapa ya? Warna biru ini kayaknya blue sky itu indah aja gitu, dengan langit Jakarta yang hari ini polusinya turun. Itu kan indah. Dan emang warna-warna biru ini warna-warna... Lu kamu kenapa pake bajunya? Iya, warna-warna anak muda soalnya. Oh, kita mesti muda ya? Oke. Oke, kakak Wibi belakangan ini apa kesibukannya? Jadi setelah kemarin election, kan kita udah mulai agak reda ya, tapi kan kita mesti ikutin proses di makam konstitusi. Juga kemarin udah mesti ada sengketa pilpres, juga nanti setelah tanggal 21 April itu masuk ke sengketa pilek. Jadi banyak gugatan-gugatan yang masuk, di internal partai juga kita awasi. Karena kemarin baru dapet tanggung jawab baru nih dari Pak Surya untuk megang ketua partai Nasdem di Jakarta. Selanjutnya selamat ya, jadi ketua DPW Nasdem di Jakarta terus terpilih lagi ke periode kedua. Yes, alhamdulillah. DPRD Jakarta. Udah gak DKI lagi ya sekarang ya, Kak? DKJ. 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 Daerah khusus... Jakarta. Jakarta. Nah, kakak Wibi mungkin ada komentar nih. Kakak Wibi selama menjabat jadi anggota DPRD, akankah ada perbedaan dari daerah khusus ibu kota Jakarta jadi DKJ? Sebenarnya kita belum tahu ya sebenarnya apa ya, karena dalam penyusunan RUDKJ ini kurang melibatkan civil society. Yang pertama. Kemarin sempat viral juga opini dari Pak Bima Arya, oleh kota Bogor, kok gue gak pernah diajak ngomong ya? Gak usah jauh-jauh, kita yang di Jakarta misalnya, Jakarta sendiri, DPRD, DKJ, Jakarta, perannya tuh sedikit sekali dalam hal penyusunan RUDKJ ini. Itu kan lebih banyak dibahas di komisi dua, di balek, ya kan? Jadi ketika kita mau ditanya, besok Jakarta mau seperti apa? Kita pun question mark gede tuh, loh, ini mau jadi apa ya? Apakah mau jadi sentral ekonomi? Tapi dimulai dari mana? Apakah wacan aglomerasi misalnya kan ada sampai di Bogor, Cianjur, dan lain itu skemanya seperti apa? Sebenarnya strength point daripada perpindahan ekonomi, perpindahan ibu kota itu apa sih? Apakah itu mau kabur dari bencana banjir, atau polusi, ya kan? Terus juga kemacetan, mau tinggalkan Jakarta, atau mau pindah ibu kota untuk nanti Jakarta bisa membangun sendiri. Nah, skema-skema ini emang harus dibucarakan dengan jelas. Kemarin aktivis lingkungan, Walhi juga, sempat diklarakan, sebenarnya ini kok gak ngelibatin kita semua sih dalam RUDKJ ini. Tapi kan ini sebenarnya inisiatif dari DPR juga ya? Ya, ini kan ngasib dari pemerintahnya dan DPR. Tapi dari DPRD sendiri tidak sedikit minim dilibatkan begitu? Ya, bisa dianggap ada dan tiada lah. Contoh misalnya kan kalau kita ngomong hari ini, Jakarta mau ke mana? Kalau sistem setelah tidak menjadi ibu kota, apakah besok ada pemilu tingkat dua? Misalnya kan, ini kan gak jadi ibu kota lagi, kekhususannya pasti sudah berbeda dengan kekhususannya sebagai ibu kota. Idealnya memang, apakah harus ada wali kota yang dipilih, atau tetap wali kota yang ditunjuk. Apakah ada DPRD tingkat dua, ataupun tidak. Ini kan harusnya dibicarakan. Jadi belum sampai detail, tapi sudah disahakan. Sudah disahakan, dan itu tidak ada ya kan. Terus juga kayak misalnya sistem pemilu, apakah tetap menggunakan skema dua putaran, seperti yang lalu-lalu, atau satu putaran saja. Jadi masalah kekhususan ibu kota itu, dengan DKJ ini banyak hal yang suprastruktur yang harus sebenarnya dibicarakan dengan kita semua. Tapi ini kan diputus sendirian saja. Jadi secara sepihak dong, bisa dibilang. Ini ya faktanya seperti itu. DPR dengan pemerintah pusat, karena memang domainnya di situ. Diputus dengan cepat, karena memang sudah status ibu kota sudah selesai kan, harus pindah ke IKN, ya kita lihat saja nanti mungkin banyak gugatan-gugatan dari civil society, untuk memasukkan perasa-perasa yang memang diinginkan oleh masyarakat. Berarti belum ada gambaran ya, nanti akan jadi seperti apa nih perbedaannya, DKI Jakarta dengan DKJ. Belum ada ya di gambarannya. Soalnya dibilang pusat perekonomian. Pusat perekonomian apa? Apakah industri sepatu, tempe, atau budidaya lele. Tapi kalau dari Partai Nasdem sendiri kan sebenarnya menyetujui ya? Iya. Cuma satu fraksi yang nggak setuju kan? Nah, catatan dari Partai Nasdem, ada catatan mungkin? Ya, menjadi catatan penting kita tentang pemilu di Jakarta ya. Kita pingin ini gubernur ini tetap dipilih oleh rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Itulah strength point kita. Terkait dengan pusat perekonomian juga kita tidak mau nanti ada ketimpangan baru di Jakarta yang makin melebar. Dengan adanya ekonomi yang semakin pesat, jangan sampai kemanusiaan masyarakat-masyarakat rentan ini terabaikan. Dengan misalnya ada pressure untuk menaikkan nilai pajak, jangan sampai masyarakat rentan ini juga tertekan. Sampai apalagi terusir daripada Jakarta itu sendiri. Jadi poin-poin penting inilah kami titipkan kepada teman-teman fraksi nasdem di DPR untuk disampaikan dan untuk dikawal dan dijaga. Dan tentu kami di DPRD DKI Jakarta ini juga jadi hal yang penting buat kami untuk mengawal itu. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi malah menciptakan konglomerasi-konglomerasi baru yang itu-itu saja sehingga menekan para masyarakat rentan. Dan ditimpang banget ya. Tapi ada beberapa pengamat bilang kalau adanya Dewan Agul Meras ini jangan sampai sama dengan BKSP Jabodetabek JUR. Nah, itu bagaimana tuh Kak? Kira-kira nanti ke depannya kalau Kakak prediksi ini? Ya, kita lihat saja apa bedanya, apa yang sama gitu loh. Apakah jalannya landai. Ini kan tergantung leadership daripada siapa yang ditunjuk sebagai Dewan Pengarah oleh Presiden. Kalau misalnya dalam RUU kemarin itu sempat kan namanya kan yang menjadi Dewan Pengarah harus Wapres. Tapi sudah direvisi. Direvisi adalah orang yang ditunjuk oleh Presiden. Kita lihat siapa orang itu. Siapa orang itu ya? Siapa yang cocok? Harusnya bisa yang mewakili juga suara-suara rakyat ini ya. Yang mengerti lah, yang punya kemampuan. Apa Pak Luhut lagi? Oh, udah selesai ya Pak Luhut. Kan juga pernah Anies ya tahun 2018 Anies pernah jadi ketua Dewannya juga. Tapi ternyata menurut Anies waktu itu mereka kurang punya power di untuk membenahi kota-kota penyangga Jakarta. Jadi lebih baik ke depannya supaya ada kebebasan. Kalau Kak Wibi gimana? Ya, kira-kira siapapun itu yang bisa melakukan itu. Yang penting, ya poin-poin penting tadi itu bisa dijaga lah. Oke. Nanti gimana Partai Nasdem untuk mengawal implementasi DKJ ini ke depannya? Ya, sekarang kita Alhamdulillah ya Partai Nasdem di DKJakarta bertumbuh. Dengan jumlah kursi yang meningkat. Dari pemilu yang lalu 7 kursi menjadi 11 kursi. Dan hari ini menjapat salah satu pimpinan di DPT. Tentu kita punya warna lah. Jadi untuk bisa menjadi barricade ataupun fortress benteng daripada masyarakat-masyarakat marginal, masyarakat-masyarakat kecil yang rentan daripada pressure pertumbuhan ekonomi yang semakin masif. Nah, itu yang kita kawal. Dari sektor kebijakan-kebijakan di legislasi itu kita jaga. Dan juga dalam kontestasi pilkada ke depan, nah ini kan kontestasi pilkada kan juga penting. Peran daripada eksekutif ketika memang konsep daripada undang-undang DKJ seperti itu, hari ini posisi sentral ada si pelakunya. Siapa? Gubernurnya itu sendiri. Apakah the next governor of Jakarta ini memang punya will untuk protect untuk masyarakat kecil? Di samping juga dalam hal peningkatan perekonomian. Oke. Nah, kalau kakak melihat kan sebenarnya dengan adanya aglomerasi ini bisa lebih fokus fokus misalnya membenahi banjir atau transportasi umum. Kalau kakak Wibi mungkin sudah punya ide-ide baru. Ya, hari ini kalau kita bicara tentang kemacetan, solusinya bukan kita mengganti dengan mobil listrik. Solusinya pasti kita harus membangun transportasi masal yang integratif. Ya kan? Hari ini dengan adanya aglomerasi itu diharapkan orang yang mencari kerja di Jakarta, yang melewati Jakarta, yang melintasi asfal Jakarta itu, ya, dari, banyaknya dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang, misalnya sebagainya itu. Nah, inilah harus dibangun, basis daripada transportasi masalnya. sehingga orang itu tidak lagi berpikir harus menggunakan kendaraan pribadi untuk masuk ke Jakarta. Tapi nyaman dan murah dan aman ketika menggunakan transportasi. Kenapa waktu zamannya Pak Anies itu dibangun untuk keluarga Jakarta itu rotor? Ya, rotor-nya kan besar. Rotor besar. Tujuannya apa? Ya, jalan kaki. Tapi kan budaya jalan kaki kita ini di Indonesia ini agak kurang ya. Untuk kita ke depan kesualaian aja, kita pasti naik motor. Jalan kaki, malas. Akhirnya kita obesitas, gemuk. Kebanyakan gitu. Karena malas sekali. Karena satu, ini kan tropis ya, panas ya. Kita takut panas. Aduh, udah pakai skincare ya kan. Kayak glory kan misalnya. Udah glowing ya kan. Tiba-tiba keringetan. Hitam-hitam udah panik. Jadi inilah sebenarnya mindset ini yang harus dirubah. Jadi, kalau sama-sama lah ketika ada hukum, ada low di situ, di situ juga ada mindset yang dirubah. Jadi, pembatasan-pembatasan dilakukan. Tapi juga fasilitas itu diperbanyak dan dipermudah, diperindah, dibikin nyaman. Dan semua waktunya tuh benar-benar pasti gitu kan. Karena orang kan kerja kan waktu kan. Sehingga orang beralih pun juga dengan senang. Tapi jangan dipaksa, tapi fasilitasnya belum lengkap. Orang juga marah di situ. Berarti dengan adanya agglomerasi ini diharapkan bisa lebih... Integrated. Karena kalau misalnya kita denger-dengarkan sebenarnya ini udah rame banget di umum, di media masa, di semua kalangan masyarakat. Kalau namanya Kakawibi Andrino, salah satu calon gubernur muda yang diusung dari Pertenasdem. Terus ada nama juga Ahmad Soroni dan Kakak Oki Asokawati ya. Nah Kakawibi, sebagai salah satu yang dibilang akan maju jadi cagup. Gimana perasaannya? Sebenarnya biasa aja loh karena saya tuh begini loh, gue tuh tergantung Pak Suria pasti ya. Sebagai kader Pertenasdem, walau Pak Suria memang memberikan tugas untuk maju di kontestasi apapun, kita pasti hasil siap. Yang kedua, memang ini posisi gue tuh nyaman sekali dengan yang ingin dikerjakan di legislasi, di legislatur Jakarta, di DPRD. Wah ini masih banyak agenda yang banyak agenda-agenda Partai Nasdem yang memang kita ingin perjuangkan di DPRD. Tapi kalau pun ada penugasan dari partai dan juga memang masyarakat menginginkan itu dan anak-anak muda Jakarta membutuhkan sesuatu yang fresh itu ya kita lihat aja ke depan. pokoknya fleksibel aja lah. Nggak usah ambisi atau apa segala macem. Kita lihat ke depan bagaimana. Tapi kalau udah dititahkan, perintahkan, pasti yes gitu, siap. Ya kita lihat aja. Kalau memang itu dibutuhkan, why not? Tapi kalau kita sekarang, memang kita lebih pingin itu di DPRD. Tapi kayaknya anak-anak muda pengen kakak demanya. Yang anak muda mana ya? Coba tunjuk satu persatu. Iya nggak? Komen-komen. Coba komen. Karena kan gini, anak-anak muda itu sebenarnya bukan acuh-ta'acuh dengan politik yang terjadi saat ini. Tapi mungkin mereka belum berani menyuarakan atau belum ada kesempatan untuk menyuarakan. Hari ini malah anak muda ini sangat berani menyuarakan ya lewat platform terutama digital ya. Politik hari ini sangat amat inklusif. Semua orang bisa mengakses. ketika seorang politisi menutup kolom komen di Instagram-nya atau di TikTok-nya itu pasti masyarakat bilang ini orang eksklusif sekali. Ataupun dia mencitrakan dirinya seperti apa itu akan terlihat sekali. Jadi fake maupun yang pure itu terlihat. Orang bisa menilai ya sekarang? Sangat menilai. Khususnya di Jakarta ya. Mungkin di daerah-daerah lain masih berbeda karena faktor bansos itu sangat amat tinggi mungkin di daerah-daerah lain. Tapi kalau di Jakarta ini kan orang pure well-educated. Mau dia ekonominya bawah menengah atau atas tapi mereka udah source of informasinya udah sangat amat masif. Jadi siapapun yang mau berkontes sesi di Jakarta dia harus siap. Karena dia akan diuji dalam segala aspek dari hal yang ringan menengah sampai kualitasnya sangat berat sekalipun dia harus bisa menjawab itu. Jadi memang itulah Jakarta sangat membedakan sangat membedakan dari akademisi pasti akan bertanya soal bagaimana konsep pembangunan kamu ke Jakarta ke depan dari sektor universitas dari rakyat menengah misalnya middle income dia akan nanya saya ingin sustain saya gak mau jatuh ke dalam middle income trap misalnya seperti itu jatuh ke bawah karena bantuan-bantuan sosial itu terjamin dia pasti akan bertanya belum lagi kaum rentan yang dibawa dia akan bertanya lagi saya ingin naik kelas saya gak mau jadi kelompok miskin terus itu bagaimana dari pemerintah untuk bisa menunjukkan nah hal-hal itulah seorang pemimpin Jakarta yang memang secara spektrum berpikirnya harus benar-benar bup luas gitu ya bup tapi kakak kalau selama jadi anggota DPRD ini apa sih program-program atau rencana kerja yang belum sempat dilakukan yang akan nanti dilakukan di periode selanjut iya terutama yang paling penting adalah soal pekerjaan lapangan pekerjaan yang menurut gue tuh masih sangat amat kurang netes gitu Jakarta ini kan pusat perekonomian tapi kok masih banyak pengangguran ya ini kan aneh ya kok banyak orang-orang yang gak ke-link dengan adanya sesuatu source of lapangan pekerjaan jadi kalau misalnya pemerintah bisa membuat satu sistem link and match itu untuk bisa menyatukan anak-anak yang baru lulus sekolah fokasi apa segala macam dengan perusahaan-perusahaan yang hari ini membutuhkan ini kan sebenarnya akan mengurangi beban lapangan pekerjaan jadi subsidi itu jadi bisa berkurang ketika ada lapangan pekerjaan dong jadi bebannya itu jangan hancar pemerintah kita jangan hanya memikirkan kasih makannya saja tapi kita mikirin nih lapangan pekerjaannya umpannya untuk masa depannya dia juga kan karena yang dibutuhkan bukan hanya makan siang dia butuh juga sarapan dan makan malam wah ya bener-bener jadi gak cuma makan siang kalau bekerja kan otomatis bisa beri makan pagi kan dia mau beli skincare juga gak mungkin masa skincare dari Bansos gak cukup gak cukup gak bisa iya-iya bener-bener berarti lapangan pekerjaan di sini khususnya untuk anak-anak fresh graduate itu masih jadi gimana keperbiakan anggaran kita dalam hal penciptaan daripada lapangan-lapangan pekerjaan itu sehingga orang masyarakat kita itu siap untuk bisa berkontestasi dalam lapangan pekerjaan kalau kakak lihat anak-anak muda di Jakarta khususnya mereka itu gimana ya dengan penerimaan dengan melihat saat ini politik yang terjadi mulai dari kemarin field press kemudian sekarang ada sengketa di MK gimana nih ya menurut saya kelet-kelet aja anak-anak muda melihat politik mereka merasa hari ini ya siapa yang paling pragmatis aja lah yang paling menguntungkan daripada teman-teman muda itu apa bisa gak ngasih gue beasiswa buat LPDP ya kan itu siapa nih besok yang bisa jadi pemimpin yang bisa memberikan ruang yang lebih besar terus yang bagi anak-anak yang minggu sekolah ya kan bagi anak-anaknya suka hiburan misalnya bisa gak ini pemerintah besok bisa bikin banyak konser ya kan jangan code play itu hanya satu hari aja bisa gak berhari-hari ada Taylor Swift dan lain-lain di Jakarta kan bisa gak sebenarnya gitu aja ya sesederhana itu terus yang misalnya anak-anak raslo mencari butuh kerja bisa gak pemerintah besok membuka banyak lapangan pekerjaan ataupun yang paling sederhana anak-anak game online bisa gak ini ada banyak acara-acara e-sports segala itulah anak muda itu sangat-sangat segmented dan dia tuh tergantung apa yang lagi trend yang lagi hype ya itu yang diikutin dan soal LPDP ini kan juga menarik Kak karena sekarang pemerintah katanya dengan-dengan mau mengurangi jatah dari biaya apa anggaran dari LPDP ya gini loh ini pengetahuan gue aja ya dulu ya jadi siapapun semuanya bisa ikut LPDP asal dia ada ikut ujian-ujian ya kan terserah dia dari kelas menengah kelas bawah kelas atas nah sebenarnya biasiswa LPDP ini sebenarnya dikhususkan untuk siapa apakah untuk teman-teman yang berekonomi di bawah atau menengah karena kan kalau misalnya kita bicara anak-anak menengah atas dia kan sebenarnya punya cukup financing untuk bisa financial support dia keluar kuliah keluar negeri berbeda sama teman-teman yang mungkin yang bener-bener dari bawah ya dia ekonominya bawah ketika dia dapatkan beasiswa itu dia bisa tanpa ada pembiayaan dari hal-hal yang lain jadi menurut gue ya LPDP itu bagaimana kedepannya ya harus diperbanyak tapi untuk kategori memang untuk anak-anak peserta didik ataupun yang mau mendapatkan beasiswa dengan ekonomi yang kebawah oke berarti kurang ditargetkan lagi ya kak ya jadi semuanya bisa random ikut iya jadi kurang adil juga sih jatuhnya ya kalau orang yang punya uang dia sebenarnya ngapain ikut beasiswa kan maksudnya kan bisa aja dia kuliah sendiri oke nah kita udah selesai nih wawancaranya sama kakak Wibi tapi mau ini lagi konfirmasi tapi memang berarti belum bill nih kakak maju cagup belum jangan dulu cepet-cepet itu baru gosip-gosip ya tapi oke loh kak cocok loh ambas baru umur berapa nih kakak Wibi 30 tahun 30 hah saya seumuran Gibran loh Gibran 32 malah ya oh iya oh saya seumuran Kaisang ya kalau Kaisang ya seumuran lah oke sobat netcom hari ini kita mau buka yang namanya kepo prediksi jadi setahun yang lalu kakak Wibi ini udah pernah jadi narsum juga dan dia sempat menuliskan prediksi di tahun 2024 mulai dari siapa presidennya kemudian apa harapannya kedepannya oke ini tertutup ya sobat netcom ya saya akan masukkan lagi kembali ke dalam amplop coklat dan seperti yang saya sudah bilang nanti kita akan buka prediksi kak Wibi di sesi kepo 2024 nah sekarang kita mau baca ini yang sudah kakak Wibi tulis setahun yang lalu ya siap-siap ya kak masih ingat ya jawabannya agak-agak lupa ya oke ini kakak Wibi yang buka atau mungkin boleh dibaca saya salah dalam melakukan prediksi hal yang paling mengejutkan yang akan terjadi 2004 kita nulis Anies Koviva maju benar which is itu salah emang kak jago meramal kayaknya terus yang akan jadi presiden 2020 Anies Koviva ya kita tunggu MK bisa ada rapat bisa ada rapat personal prediction 2004 Nasdem menang pemilu gimana capaian Nasdem nih kak ya oke lah bertambah kan dari 59 kursi di DPR RI sekarang jadi 69 tetap kita tunggu gugatan MK mudah-mudahan bisa jadi 70 atau 71 dalam mana berhasil di Dekarta juga kita meningkat dari 7 kursi jadi 11 kursi ya Alhamdulillah tapi itu lumayan prestasi loh kak dari 7 jadi 11 prestasi tapi kalau kita memang ada ambisi yang mau jadi pemenang satu kan ya itu tapi kita jangan kupurnikmat ya ini kan sekarang sudah selesai field press kemudian masih menunggu proses MK dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri nah ada pesan-pesan atau harapan ya tentu di lebaran Idul Fitri yang sebentar lagi kita akan menjalani tentu saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk kembali lagi ke fitrah kembali lagi ke nol seperti yang Ale Pertamina saling memaafkan satu sama lain yang mungkin dalam kontestasi field press itu saling gontok-gontokan saling serang kanan kiri ya saatnya kita kembali untuk membangun bangsa dengan hati yang bersih dengan niat yang baik oke siap oke Sobat Medkom sekian hari ini wawancara bersama Kakak Wibi Andrino sampai jumpa di Kepo selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.